Intro Beralih ke informasi lain, sebanyak 13 rumah ditambak lorok Semarang rusak parah akibat diterjang gelombang pasang. Cuaca buruk yang terjadi beberapa hari terakhir juga membuat tanggul penahan gelombang rusak. Sebanyak 13 rumah ditambak lorok di RT Saru RW 15, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Sumarang Utara rusak diterjang gelombang pasang dan angin kencang. Hal ini diakibatkan karena jebolnya tanggul penahan gelombang yang terjadi pada hari minggu kemarin. Dengan jebolnya tanggul penahan gelombang, membuat gelombang pasang dengan mudah menghantam rumah warga. Ketua RT 1 RW 15, Tambak Lorok Sutrimon menjelaskan bahwa jebolnya tanggul penahan gelombang ini diawali dengan putusnya sabuk pantai, lalu gelombang setinggi 3 sampai 4 meter menghantam rumah warga setempat. Taktuk kejadiannya itu sekitar jam 12-an, dan itu sabuk pantai itu kan ada yang putus. Putus, akhirnya sabuk pantai itu terus merambat, yang lainnya buyang, akhirnya roboh. Roboh, tiba-tiba gelombang itu datang yang besar, langsung menghantam ke rumah warga. Sebab di rumah warga itu banyak yang kena dampaknya dari gelombang laut itu. Mungkin gelombangnya naiknya sekitar 4 atau 3 meter lebih turun. Jadi sampai ke atap gelombang. Itu kira-kira yang terdampak ada berapa kata? Ini yang terdampak itu sekitar diretan sini ada 13 kata. Sementara itu seorang warga yang terdampak selamat Ramadan menjelaskan. Sebelumnya air mulai pasang pada pukul 12 malam, lalu gelombang menghantam rumah sekitar pukul 3 dini hari. Rubohnya jam 3? Rubohnya jam 3, pasang mulai? Pasang mulai jam 12. Sampai jam 12. Perubu yang ini apa aja? Cuma ini rumah, kalau Prabowo kan udah diusikkan semua. Cuma ini rumah aja. Kalau ini menci di mana? Ini kalau ini, perusahaan mau dirubuhin sekalian. Kalau nggak dirubuhin sekalian, nanti mana tetap ini ruboh. Sayang, masih bisa dipakai. Soalnya akhirnya nggak ada penahan lagi. Otomatis 1-2 malam pasti udah habis. Berusaha menci di mana? Mau pulang ke desa aja ke orang tua. Meski saat air laut mulai pasang, beberapa warga sudah mengungsikan barang-barangnya. Namun tak sedikit ada warga yang mengaku perabotan rumahnya ikut diterjang air. Anggria Fasalva, Dhani Rizki, melaporkan.